Fight of Legends. Fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Kamu harus mendapatkan semua harta yang seharusnya menjadi milik degar. Iya, Ma. Marcia akan ngelakuin semua permintaan, Ma. Selamat datang, Nona Marcia. Ibu sudah menunggu di atas. Oke. Mama? Marcia! Mama kangen banget sama kamu, Nak. Mama apa kabar? Mama sehat? Sehat dong. Mama seneng banget anak kesayangan Mama udah pulang. Ayo duduk, Sayang. Gimana, Sayang? Kamu siapkan untuk menjalankan rencana Mama? Siap, Koma. Aku pasti akan memancurkan mereka. Sama seperti mereka pernah menghancurkan Mama. Hai, Sayang. Hai, Ma. Gimana? Tidurnya enak gak? Enak kok nyanyak. Gimana, Sayang? Kamu udah siapkan untuk menjalankan rencana Mama? Membalaskan dendam Mama kepada keluarga hartawan. Siap dong, Ma. Mama kau udah mengirimkan aku ke Amerika jauh-jauh untuk rencana ini. Mama tenang aja. Marcia gak akan mengecewakan Mama. Mama seneng kalau kamu ingat. Pasti, Mama. Marcia gak akan pernah lupa. Mama. Tujuan hidup Marcia itu untuk kebahagiaan Mama dan untuk membalas budi baik Mama. Terima kasih ya, Sayang. Mama seneng. Ingat, kamu harus mendapatkan semua harta yang seharusnya menjadi milik degar. Iya, Ma. Marcia akan ngelakuin semua permintaan, Mama. Bagus. Tapi sebenarnya sekarang Mama lagi ada masalah, Marcia. Masalah apa, Ma? Orang kepercayaan Mama restu yang sudah lama menyamar di perusahaan Al ternyata ketahuan. Tapi untungnya pihak Al tidak mendapatkan keterangan apapun dari restu. Mama serius? Ma, padahal ya kalau sampai restu itu masih di perusahaan itu, itu bisa aku manfaatin loh. Dia satu-satunya orang dalam di sana, kan? Restu udah gagal. Makanya Mama panggil kamu supaya kamu bisa menggantikan restu dan bekerja di perusahaan Al. Ini benar, Ma. Iya. Dengan begitu, Mama bisa melanjutkan recana balas dendam Mama. Dan kita bisa mengambil harta yang sudah seharusnya milik degar. Tegar udah tidak ada. Kamu satu-satunya putriku yang akan mewarisi semua harta itu. Jadi apa yang harus aku rebut dari tangan Al-Libaran itu pada hakikatnya adalah hak aku sendiri. Ma. Marsha yang ngelakuin ini bukan karena semata-mata harta yang akan Marsha miliki. Tapi ini bukti. Bukti-bakti Marsha ke Mama. Mama sangat beruntung. Mama sangat beruntung punya kamu. Mama seneng. Yaudah, kamu kan pasti kangen kan sama rumah. Sekarang kamu santai-santai dulu aja ya. Nanti Mama akan kasih tahu kamu lagi kapan kamu harus beraksi. Ya. Marsha mau kamar dulu kalau kita ya, Maya. Ya. Marsha adalah senjata andalanku. Senjata terakhirku yang selama ini telah aku persiapkan untuk menghancurkan Rosa dan Aldebaran dan keluarga hartawan. Jadi, ini foto media yang suami Anda, Ibu Sekar? Iya. Asil sidang hari ini memutuskan bahwa semua harta warisan dari almarhum suami Anda jatuh ke tangan Anda, Ibu Sekar. Ini berdasarkan surat wasiat yang sah dan fakta bahwa suami Anda tidak memiliki alih waris selain Anda, Ibu. Akhirnya perjuanganku gak sia-sia. bersabar untuk jadi istri seorang pria tua yang kaya. Tapi, ketika dia sudah meninggal, sekarang aku jadi satu-satunya pewaris seluruh hartanya. Lalu begitu, saya sudah selesai, Ibu. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Aku punya harta berlimpah sekarang, tapi Tegar sudah meninggal. Sebanyak apapun harta, tidak bisa menghidupkannya kembali. yang tersisa sekarang hanyalah balas dendamku. Aku akan memanfaatkan semua ini untuk membalaskan dendamku. Dan aku harus mencari seseorang untuk mewarisi semua hartanya. Juga balas dendamku. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas bantuannya. Bantuan yang Sekar berikan kepada anak-anak Panti, membuat anak Panti bisa tumbuh-mibu dengan baik. Bahkan bersekolah. Amin. Anak-anak sini. Salim sama Tante Sekar. Mutia, sini dong. Salim sama Tantanya. Kalian harus bilang terima kasih sama Tante Sekar. Terima kasih Tante Sekar. Sama-sama. Maaf ya, Bu. Mungkin dia sedang sakit sepertinya. Tolong bagiin ya. Iya, Bu. Ayo, anak-anak. Yang mau kue, sini. Yang mau bagi-bagi, ayo. Ayo, ambil. Ngantri, ya. Bakan, ya. Anak itu terlihat sangat diam. Tapi kenapa aku justru tertarik ya sama anak itu? Iya. Ya, cukup sepertinya. Maaf, Bu. Ya. Itu siapa ya? Kok? Kok deh tadi diam aja ya? Sepertinya dia nggak suka kumpul sama teman-temannya ya? Anak itu waktu ditemukan memang sudah dalam keadaan memprihatinkan. Sejak datang ke Panti ini, dia murung dan tidak banyak bicara. Kalau diizinkan, boleh saya bicara sama dia. Siapa tahu dia mau bicara dengan saya. Oh, boleh. Silakan. Terima kasih. Iya. Halo, sayang. Nama kamu siapa? Bukti ya. Oh. Cantik banget namanya. Seperti wajah, ya. Mutia sayang, mulai sekarang nama kamu jadi Marsha, ya. Bukan Mutia lagi. Dan sekarang, kamu akan memulai hidup baru dengan nama baru kamu. Oke? Masa depan kamu adalah bersama Tante. Tante akan memberikan semua perhatian dan kasih sayang buat kamu. Ya. Dan gelap, nanti kamu akan mewujudkan mimpi-mimpi Tante. Bagus. Mulai sekarang, Marsha akan membantuku membalaskan dendam aku ke Rosa dan keluarganya. Nah, sekarang Marsha harus panggil Tante Mama, ya. Dan sayang sama Mama, ya. Gak ada yang akan misahin kita. Dan kita akan terus tinggal bersama. Ya. Iya, Ma. Tak terasa waktu berlalu, Marsha sekarang sudah matang menjadi senjataku. Kini, aku harus mulai menjalankan semua rencanaku. Rosa akan hancur dan menderita. Lebih getir dan pilu dengan apa yang aku rasakan dulu. Dan pastinya, ketika aku menghancurkan kamu lewat Marsha, kamu pasti gak akan sadar kalau Marsha adalah senjata yang telah kupersiapkan lama. Khusus untuk menghancurkanmu. Ibu, hari ini Ibu ada schedule untuk urusan keluar. Dan sekarang, sudah waktunya, Bu. Oke. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.